assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun salam asbogar Oke teman di video kali ini saya akan berbagi tips ya cara ini dia speaker cara memperbaiki ininya nih yang tengah-tengah nya ini ya atau disebut voice coilnya suara-coil suara lah gitu ya ini ini kalau misalkan dibuka ini itu lilitan teman-teman jadi dalamnya itu lilitan nah kan kebanyakan speaker tuh ininya pada pada apa ya pada cekung gini ya kan harusnya itu cembung yang dia keluar ini cekung seperti ini tuh dia itu kedalam teman-teman Oke bagaimana caranya itu simple banget cuman dengan menggunakan ini Hai ini adalah lem lem bakar dengan lem bakar gitu ya ini lemnya biasanya beli itu di material seharga 2.000 perak satu biji ini satu biji apa satu batang segini oke tinggal gini aja nih teman-teman pertama siapkan ini ya bahannya lem lem bakar seperti ini terus sama korek teman-teman ini ya korek Hai Oke langsung aja pertama kita bakar dulu bakar nih ya Nah jangan semuanya yang penting kebakar aja gitu sedikit nah udah udah bakal langsung kita tempelin di tempat yang dia cekungnya itu teman-teman nah disini dia nah inilah teman-teman yang lamanya itu kita menunggu kering jadi kalau basah dia nggak bakal keangkat teman-teman kalau masih belum apa belum kering gitu masih lengket lah gitu ya Hai ngebakangkat jadi kita harus nunggu kering dulu kurang lebih berapa ya dua menitan lah teman ini setelah dua menit nah ini tuh udah mulai apa merekat Nah sekarang tinggal kita tarik teman-teman seperti ini tinggal tarik ya pelan-pelan nah Hai oke hai 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 nah kalau belum rata ini ya ini kita bakar lagi sedikit belum rata itu ya sedikit lagi nah terus kita gini lagi nih nah pas di yang kurang itu ya teman-teman tunggu lagi ya teman-teman Hai udah nempel lagi nih teman-teman Oke langsung aja tinggal tarik lagi pelan-pelan nah yang teman-teman oke ya udah lumayan seginipun nah jadi caranya seperti itu teman-teman gampang banget sangat simpel gitu ya kalau misalkan masih ada apa masih ada seperti ini cekungan gini tinggal di gituin lagi ya dibakar lagi tempelin lagi sampai benar-benar bulat Oke teman-teman seperti inilah hasilnya yaitu ya yang tadinya cekung jadi agak cembung walaupun ini tidak sempurna seperti Hai apa seperti awal beli gitu ya tapi mengurangi lah matung mengurangi apa mengurangi supaya enggak cekung jadi agak cembung lagi tuh ya Oke mungkin itu saja tips dari saya semoga bermanfaat Sekarang jazakumul keren kathir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.